Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Pemirsa channel al-hasan yang semoga Allah s.w.t. merahmati kita Alhamdulillah Kita lagi-lagi kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi yaitu Bang Ainur Gimana kabarnya Bang Ainur? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini selamat datang ini di studio baru Iya ini GTV baru ini ya studio Alhamdulillah segala kemudahan Ya Allah nih baru nih ya Jadi sekarang kita disini mengundang Bang Ainur Katanya dia ada berbagai permasalahan yang mau ditanyakan ke sini Gimana Bang Ainur? Ada masalah apa lagi? Banyak masalah kita Bagaimana masalah? Waduh Apa lagi nih sekarang? Kalau ada yang bilang gini Tad Pernah lihat tuh di TV Dia bilang gini Semua agama itu Di sisi Allah itu sama Mau dia Islam kek Selain Islam lah pokoknya Mokong hucu, kristen, hindu, buddha itu sama Mau dia kulit putih, hitam Dari Arab, Cina Itu di sisi Allah sama Allah itu kagak rasis Yang rasis itu kita Jadi semua itu bisa masuk surga Kalau keyakinan kayak begitu tuh Itu hukumnya bagaimana Tad? Kalau dibilang nih yang dari terakhir dulu deh ya Sebelum nanti ke inti Kalau dibilang Allah gak rasis Ya iya Karena Nabi SAW sudah jelasin Allah tidak melihat ke rupa kalian Ke harta kalian Namun Allah melihat ke hati kalian Dan juga ke amal kalian Allah gak melihat ke rupa-rupa kita Orang Eropa, Afrika Orang Mozambik Orang Pantai Gading Orang Drogba Drogba Pantai Gading Ya iya Tore Atau orang-orang manalah Allah gak melihat ke situ Namun Allah melihat ke hati kita Iman kita Sama amal kita Ini Jadi Allah lihat amalnya Sekaligus ini menegaskan tadi Pernyataan tadi apa tadi katanya? Semua agama Semua agama sama Di sisi Allah Benar ini Yang merasa paling benar sendiri Ini berarti mendustakan Al-Quran Karena Al-Quran sudah menyatakan Indah dina indah Allah di Islam Agama yang di sisi Allah itu Cuman Islam Bahkan Allah Ta'ala berfirman Di ayat yang lain Masih di surah Al-Imran Siapa yang mencari agama selain Islam Karena di negeri kita Dibebaskan memilih agama Iya itu ada undang-undang ya Itu undang-undangnya lagi ya Ini siapa yang mencari agama selain Islam Gak diterima agamanya Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi Dalam artian dia di neraka selama-lamanya Jadi gak benar itu kalau dikatakan Semua agama sama Ini sudah dijelaskan beda Allah tergaskan Bahwa yang Allah ridhoi hanya Islam Aku telah ridhoi Islam sebagai agama buat kalian Jadi kalau dibilang agama sebelah Agama ini Agama itu Gimana? Bahkan keimanan kita Keislaman kita Gak sah Sebelum kita meyakini Kafirnya Batilnya Agama selain Islam Karena agama kita Dibangun di atas doang Nafi wal isbat Ngerti kagak itu Nafi wal isbat? Itu kemarin udah dibuat Yang pertama itu Kita ngobrol Menapikan itu apa? Menapikan Nafiul Menapikan Menapikan Semua sesembahan selain Allah Kita ingkari Kita kufuri Pemeluknya kita kafirkan Ini bagian dari akidah Bukan artinya kita Kafirkan Kemudian kita bisa bertindak Zolim Sewenang-wenang Enggak Agama kita pun juga Mengatur Namun ini adalah Kebebasan individu Akidah kita Sebagaimana mereka pun Juga ngecap kita Domba tersesat Iya gak? Iya Nah iya Kita juga Kadang-kadang mereka Nah ini gak bisa Kalau seorang muslim Udahlah semua agama benar Tapi saya beribadah pada Allah Enggak Sah Tauhid lah ilahi Allah dia Kalau kita dibilang rasis Tadi begitu Nah gak ada hubungannya Kalau rasis itu apa sih? Rasis itu kalau kita ini Membedakan ras Karena kan dari rasis Ras Kalau dari agama itu Kita bedain orang Ini Cina Ini Eropa Itu baru rasis Kita gak ada urusan Kayak gitu Mau Cina Mau Eropa Mau Afrika Mau apa Saudara kita Kalau dia beriman Tapi kalau dia gak beriman Dia gak beriman Bukan saudara kita Gitu Cuma gini Ada lagi nih Dia bilang gini lagi Masa sih Kalau orang non muslim Katakan non muslim dia Tapi dia baik banget Dia sering ngasih bantuan Dia sering Apa namanya Dia punya panti lah Dia miara banyak Panti jompo Anak terlantar yatif Jadi dia kagak mau Islam Dia baik banget Masa iya dia masuk neraka katanya Itu gimana Kalau masalah Orang kapir di neraka Itu sudah Allah jelasin Jalur Al-Quran Bahkan Anak-anak kita pun Nafal Surah Al-Bayina Inna latina kafaru Min ahlil kitab Wal musrikin Binar jahannam Waduh Meri banget Kholidina pihak Orang kapir Siapa itu orang kapir Al-Lukitab pendeta Pendeta Apa namanya Al-Lukitab Yahudi Nasrani Termasuk pendeta juga Iya Musrikin Mereka di neraka jahannam Dan Allah sebut Mereka adalah orang-orang kapir Nasrani Allah sebut kapir Maka yang berbicara Allah bagian dari Trinitas Maka Allah tegaskan Mereka itu kapir Jadi Allah tegaskan Itu kapir Terus kita bilang Enggak gak kapir Berarti kita mendustakan Ini takdib namanya Mengkadib Mendustakan Allah Allah sudah bilang Mereka kapir Kita bilang Oh kagak Orang baik banget Orang baik Nah sekarang Dia banyak beramal Apa pedanya Kalau tanpa Islam Ya di buku Al-Quaidul Arba Syed Muhammad bin Abdullah Tengah penyatakan Dan kami hadapkan ke dia Itu tidak berislam Menyekutukan Allah Mereka ini menyekutukan Allah Kalau menyekutukan Allah Menyekutukan Allah itu apa sih Ya Yaitu memberikan ibadah Kepada selain Allah Apakah dia beribadah juga Kepada Allah Atau gak beribadah Sama Sama sekali kepada Allah Maka ini mereka Musyikun Kafirun Ya Kalau Ada muslim aja yang Menyekutukan Allah Sekali aja Nah itu Maka tidak Diterima amal dia Maka dia musyik Ya Makanya tadi ibadah itu Tidak dinamakan sebagai ibadah Kayak kita nih Kita sholat tanpa wudu Diterima Kagas Kata Nabi Ya Inallaha Layak balau Kata Nabi Sallallahu Layak balau Solata ahadikum Ida ahdasa Hatta yatawad doa Allah tidak menerima Sholat salah seorang Di antara kalian Kalau dia berhadas Hingga dia berhudu Sama gini juga nih Allah tidak menerima Amal orang Yang dia tidak bertauhid Makanya banyak kalangan Mushrikin jahiliah Dahulu yang mereka itu Baik Suka mendonasi Suka segala macam Namun mereka Mushrikin Maka mereka adalah Ya Ahlunar Nah Nah Begini Tad Ada orang juga Kebetulan itu Saya tahu orangnya Cuman Jangan sebutin nama dah Ya Jadi dia bilang gini Pokoknya kita mah Kalau kita mau Islam Dia terserah kita Mau Kita mau beragama apa Kayaknya jangan maksain Agama orang lain Biarin dia mah agama Terserah dia Bebas kok Negara kita Gak ngelarang Kita ngelarang-ngelarang Harus masuk ke Islam Nah itu Bagaimana tuh Kalau dia Menyatakan demikian Dalam keadaan Dia tidak Mengkufuri Agama lain Maka jekatnya Berarti percuma dong Dia Nah ini Ini ada dua masalah Pertama Di pernyataan dia itu Sama nanti Apakah Islam itu Memaksa orang Untuk berislam Berarti ada dua masalah Yang pertama Tadi Kata dia kan Terserah orang Mau Islam Mau enggak Kalau diberkeyakinan Kayak tadi Yang pertama Semua agama benar Maka dia kapir Kapir ya Iya Siapa yang tidak Mengkapirkan Orang yang kapir Atau ragu Terhadap kekapiran mereka Atau justru Malah membenarkan Agama mereka Maka dia kapir Ini yang pertama Nah ya kan Kalau dia Tidak meyakini Kembali lagi Yang pertama Kalau dia Tidak meyakini Agama orang lain Kapir Maka dia kapir Karena agama kita Dibangun tadi Nafyu Isbat Bahkan Allah Tekaskan Siapa yang Tidak kubur Kepada Togud Semua yang Diibadah Dan beriman Pada Allah Allah sebutkan Syaratnya dulu Yang pertama Kubur Kepada Togud dulu Yaitu semua Peribadatan Yang disebabkan Allah Dan Beriman pada Allah Baru Allah sebutkan Ya Nah Sudah jelas Nabi yang Menyatakan Nah ya semua Yahudiyun Walah nasroniyun Sommala Ya'min Ubi Waladijitubih Tidak ada Seorang pun Dari kalangan Yahudi Maupun Nasrani Yang mendengar Namaku Kemudian Dia tidak beriman Kepadaku Dan risalah Yang kubawa Maka dia Alu neraka Nabi udah nyatakan Demikian Dia bilang Nggak kapir Nah sekarang Masalah berikutnya Dia bilang Nggak ada Paksan dalam Agama Ya Betul Allah menegaskan La'iqruhafiddi Tidak ada Paksan dalam Agama Tapi disini ada Tiga penafsiran Yang pertama Ini Bahwasannya memang Agama itu kan Urusan hati Artinya Tidak dipaksakan Nggak bisa dipaksakan Kita bisa maksa orang itu Dalam urusan Amalan badan Zohir yang nampak Kalau hati Nggak Ini yang pertama Yang kedua Ada yang mengatakan Para ulama Bahwa air tersebut Mansur Apaan tuh Mansur Dihapus Abangnya Mansur Nah bukan Sebelum Disyariatkannya Hadjihad Sebelum disyariatkannya Hadjihad Nah ada yang menyatakan Oh itu untuk Alkitab Tapi intinya memang Tidak ada paksaan Dalam agama Bukan berarti Orang kafir Bebas Enggak Mereka tetap Dihitap untuk Masuk Islam Mereka tetap Diminta untuk Masuk Islam Makanya Kalau orang-orang Kapir hidup Di negeri kaum muslimin Mereka jadi Kapir zimi Mereka diminta Masuk Islam Kalau mereka Nggak mau Mereka bayar Jizyah Apa itu jizyah Upati Dalam keadaan Mereka Menghindakan diri Dan mereka Hak-haknya Dibedakan Dengan kaum muslimin Nah ada pun Selain alul kitab Kata para ulama Mereka cuma Dua pilihan Diperangi Atau Masuk Islam Kalau nggak masuk Islam Diperangi Ini para ulama Mengomentarinya Denikian Kayak begitu Jadi memang Betul Tidak ada paksaan Dalam agama Tidak paksaan Iya Kalau mau berislam Masuk surga Nggak mau berislam Masuk peneraka Karena itu urusan hati Ini disebutin Rasul salif huzan Di isyarah Salah satu rusul Nah kalau saya binbas Disubuh salam Menyebutkan dua aja Ya begitu Wah gitu Jadi yang namanya Semua agama sama Itu mah Tidak ada Di islam Nah itu Itu bisa jadi Dari di luar islam Ajaran itu ya Iya jelas Itu dari orang Kampanyanya Orang-orang munafikun Dan yang lainnya Baik ya Nanti insya Allah Kita lanjutkan lagi Karena udah malam Iya nih kita Semoga yang disampaikan Ini bermanfaat Buat kita semua Wabillahi taufiq Wassalamuala Nabi Inna Muhammad Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahirrabbilalamin